Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad amma ba'du Kepada rekan-rekan semuanya Di pertemuan kali ini kita akan sama-sama belajar ya Yaitu mengenai cabang dekorasi Nah cabang dekorasi ini adalah salah satu cabang Yang sering diadakan di lomba-lomba MTK ya Per MTKian Nah kemudian di kesempatan ini juga kita akan memperkenalkan ya Beberapa kebutuhan ataupun peralatan yang dibutuhkan dalam cabang dekorasi ini Ini bertujuan agar teman-teman semuanya ketika membeli Ataupun ya membeli ya membeli bahan-bahan atau peralatan tidak sampai salah Kenapa? Karena harga-harganya lumayan fantastik ya Jadi jangan sampai salah dalam membeli Nah kemudian dekorasi ini menurut saya juga sangat luar biasa ya Karena saya cabang dekorasi Jadi menurut saya ini sangat luar biasa Kenapa begitu? Karena di cabang ini begitu banyak ilmu yang kita pelajari Dari mulai pembuatan desain Terus cara pengoplosan warna biar bagus dan enak gimana caranya Terus bagaimana cara pengoplosan chat untuk menulis Dan bagaimana cara menulis itu begitu banyak pelajar yang kita dapatkan ya disini Nah kemudian disini Di kesempatan ini juga kita akan memperkenalkan dari chatnya dulu ya Nah dari chatnya dulu Nah disini disamping kiri saya ada chat moilex Chat tembok ya yang sering kita pakai Kemudian disebelah kanan ada pigment Ini untuk oplosan chat moilex ini Kemudian chat moilex ini ada 5 warna yang dibutuhkan dalam warna-warna dekorasi Yaitu warna putih, warna hitam, yellow canary, warna cyan blue, dan geranium Itulah warna primer yang dibutuhkan Nah kemudian kita berlanjut kepada pigment Nah pigment ini sering disebut oleh beberapa orang ya Atau banyak orang itu beda-beda nama Ada yang nyebutnya pigment Ada seri warna Ada juga biang warna Jadi begitu banyak sebutannya Tapi intinya sama saja Nah kemudian Dalam pigment ini Penggunanya beda-beda ya Tidak semuanya untuk Misalkan untuk blog Ada juga yang untuk nulis Ada juga yang untuk list list Jadi beda-beda penggunaan Nah sekarang saya akan menjelaskan Ataupun menyebutkan ya nama-nama yang dibutuhkan dalam dekorasi ini Saya takutkan kalau misalkan teman-teman membeli Tanpa mengetahui apa yang perlu dibeli Itu akan sayang ya Jadi karena harganya sangat fantastik Jadi harus kita ketahui dulu Apa yang dibutuhkan Oke kemudian Saya akan sebutkan ya Disini ada green LXB Kemudian ada juga violet Ada warna putih Kemudian ada warna violet SC Ada juga warna red R Ada warna orange SC Warna green SC Pink SC Dan yang terakhir ini adalah Lemon Yellow Nah warna di depan ini adalah Warna-warna stabilo Dan warna ini sering dipakai untuk Pembuatan list Kita lihat karya di belakang ini Disini ada yang namanya Blok-blok ya Ini blok tulisan Blok tulisan Ini ada yang namanya list Nah Cet yang di depan ini Ini sering dipakai buat list Nah itu ya Yang list ini Ini ada list Kemudian ada juga Warna-warna yang untuk blok ya Itu Untuk campuran Moe Lake Biar warnanya lebih cerah Karena biasanya Warna Moe Lake ini Jika tidak dicampur Dengan warna pigment Dia akan Kusam ya Warnanya Jadi tidak akan secerah ini Nah ini adalah Warna-warna yang sudah Oplosan dengan Campuran pigment Oke itu ya Jadi Warna-warna ini adalah Warna-warna yang dibutuhkan Oleh kita semua Dalam Pengoplosan warna Campuran Moe Lake Oke semoga Bisa dipahami ya Dan semoga Tidak salah lagi Dalam pembelian Bahan-bahan Ataupun Alat yang dibutuhkan Oke Sekian dari saya Saya Muhammad Roman Pamit Undur diri Semoga Apapun yang saya Berikan Dan bagikan Di video ini Bisa bermanfaat Untuk saya Dan juga untuk Teman-teman semuanya Akhir kalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Lemka Media Selamat menikmati